Agar VG itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo yaitu Yustil sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Di dalam BAP tahun 2024, lima terpidana menyatakan PG tidak terlibat. Satu terpidana mengatakan terlibat, lima lawan satu. Kalau lima lawan satu, harusnya kan yang menangis suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam buhab tidak diatur. Harusnya PG itu tidak tersangka karena lima menyatakan dia tidak terlibat. Satu menyatakan terlibat, tapi sekarang terus dipokuskan kepada PG. Mungkin targetnya oleh penjirik, yang penting ada satu orang yang difonis. Biar masyarakat puas. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku. DPO itu tidak fiktif. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi, di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar dua minggu lalu, tiba-tiba tujuh terpidana ini menyatakan, dua DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Bagaimana sampai itu yang membuka celana korban, memarkosa, memukul, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini tidak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau tidak, ini kasus hanya diputus nanti PG bersalah atau tidak, kasusnya mengguak begitu saja. Kira-kira intinya itu, itu inti daripada kompresi perskam ini. Karena, sekali lagi, yang ketiga, ada yang medsos tomber atau medsos sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 9-1 itu sudah agak mulai melemah. Seolah-olah gara-gara ini terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, bahwa itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya, begitu PG ditangkap, yang pertama kali meminta agar PG itu dibeli oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar PG itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusil sama Otto Hasibuat. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin, ngapain saya usul di pengacara top? Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada lampir segala macam itu di TikTok. Ada yang menerima uang segala macam, lah katanya. Eh, yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue gak mungkin terima sebuah uang kecil. Gue lebih kaya dari bupati yang kau bikin. Gak mungkin saya terima uang. Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya. Saya benar-benar, sekarang ini, udah dua nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusil menjadi pengacara PEGI agar berani di persidangan. Agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya gak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta. Bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisya, ini hanya akan mengarah kepada PEGI dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke, jadi sekali lagi saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam agar TikTok murahannya ditutup. Udah mukanya aneh-aneh lagi kayak hantu lagi. Kira-kira inti daripada ini, jadi sekali lagi, kasus ini tidak akan terbongkar apa kejadian sebenarnya hanya dengan mengadili PEGI. Walaupun PEGI dinyatakan bersalah. Itu intinya. Ada pertanyaan silahkan. Saya Radis Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.